Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya hari ini? Diharapkan tetap sihat dan selalu tetap semangat belajar Kembali lagi dengan mata pelajaran IPA kelas 6 semester 1 Tema 2 Persatuan dalam Perbedaan Subtema 1 Rukun dalam Perbedaan Kompetensi Dasar 3.3 Menganalisis cara makhluk hidup menyusahkan diri dengan lingkungannya Pelajaran ketiga Kalau kita perhatikan di sekitar rumah Kalian banyak tanaman yang hidup Tanaman-tanaman itu pasti memiliki ciri khusus Dan habitatnya pun juga berbeda-beda Pokok bahasan utama pada pembelajaran ini adalah tentang adaptasi Adaptasi secara umum adalah Ciri khusus atau kemampuan yang dimiliki makhluk hidup Untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya Tumbuhan beradaptasi untuk mempertahankan hidupnya Untuk dapat bertahan hidup Tumbuhan perlu menyesuaikan diri dan melindungi diri Berikut contoh tanaman yang memiliki ciri khusus atau kemampuan menyesuaikan diri dan melindungi diri Tumbuhan yang melakukan adaptasi untuk melindungi diri Contohnya bunga mawar, salak, putri malu Ketiga tumbuhan ini memiliki diri dan melindungi diri dan melindungi diri Selanjutnya contoh adaptasi untuk menyelesaikan diri dengan habitatnya Contoh kaktus Contoh kaktus memiliki akar panjang dan menyebar untuk mendapatkan air Memiliki batang yang tebal untuk menyimpan air Daunnya kecil berbentuk duri Fungsinya mengurangi penguapan Contoh kedua Teratai daunnya lebar dan tipis Untuk memperbesar penguapan air Batangnya berongga untuk dapat tempat masuknya udara ke akar Contoh ketiga Ecing gondok Tangkai daunnya mengembung berisi udara Agar bisa mengapung di air Akarnya lebat sebagai keseimbangan saat mengapung di atas air Contoh keempat Jati dan mahoni menggugurkan daunnya saat musim kemarau Agar dapat memperkecil penguapan Agar bisa bertahan hidup saat kemarau Selanjutnya Kita tadi sudah membahas tentang habitat Apa itu habitat? Habitat yaitu tempat hidup yang alami bagi tumbuhan dan hewan Berdasarkan habitatnya Habitatnya tumbuhan dibagi atas tiga jenis Jadi tumbuhan ada yang bisa bertahan hidup di air Ada yang bisa hidup bertahan hidup di daerah yang lembab Ada tumbuhan yang bisa bertahan hidup di daerah yang kering Kita bahas satu persatu Satu Hidrofit Hidrofit merupakan tumbuhan yang sebagian tubuhnya ada di dalam permukaan air Akarnya berada di air Kelompok tumbuhan jenis hidrofit habitatnya di air Sehingga jika kemampuan penguapannya tidak maksimal Dapat menyebabkan dirinya kelebihan air Karena itulah tumbuhan jenis ini Daunnya lebih lebar dan tipis Dibandingkan jenis lainnya Tujuannya tentu saja mempercepat proses penguapan Ada pun contoh tanaman yang hidup di air Seperti eceng gondok dan teratai Selanjutnya Hidrofit Merupakan tumbuhan yang hidup di daerah yang lembab Batangnya pada umumnya tidak tampak atau tidak terlihat Karena terdapat di dalam tanah Contoh tanaman Hidrofit adalah tanaman lumut Dan tumbuhan paku Yang terakhir adalah Serofit Serofit merupakan tumbuhan yang hidup di daerah yang kering Jenis Serofit ini habitatnya di daerah yang gersang Sehingga untuk dapat bertahan hidup Harus mampu mencari air Dan menghematnya Maka tumbuhan jenis Serofit akan memiliki akar yang panjang Untuk mencari sumber air Kemudian batangnya tebal untuk menyimpan air yang sudah diperolehnya Untuk menghambat proses penguapan Bentuk daun tumbuhan ini sempit bahkan kadang-kadang Berbentuk menyerupai duri Contoh tanaman Serofit adalah Kaktus dan lidah buaya Demikian materi hari ini Sampai jumpa di materi berikutnya Jangan lupa jaga kesehatan Dan tetap semangat belajar Terima kasih Jangan lupa jaga kesehatan